Intro Assalamualaikum Selamat pagi semuanya Jumpa lagi di channel aku Isma Jahira Di video kali ini aku akan Baikkan tips and trik gimana caranya Merawat wajah biar terbebas dari Masalah flek hitam, melasma Ataupun kulit kusam Jadi di video kali ini Aku gak akan bikin masker dulu Namun aku akan gunakan Bedak jadul ini supaya Hasilnya lebih maksimal Bukan hanya sekedar bedak namun juga Bisa membantu merawat wajah kita Biar wajah kelihatan lebih bersih Lebih cerah, bebas dari masalah flek Ataupun ada hitam di wajah Dan untuk teman-teman yang penasaran Dengan tips kali ini, jangan lupa Sebelum melanjutkan nonton video ini Untuk support channelnya dulu, biar channelnya Makin ramai tambah maju dengan subscribe Like share maupun komentar Oke sekarang kita lanjut ke tipsnya Nah jadi untuk merawat wajah kita Biar kelihatan lebih bersih Lebih cerah, bebas dari masalah flek Ataupun melasma Disini teman-teman bisa menggunakan Bedak dan untuk bedaknya disini Aku menggunakan bedak jadul Yaitu bedak pipa Dan aku gunakan yang nomor 4 Bedak pipa yang tabur Atau seset ini Teman-teman harganya terjangkau Kira-kira sekitar Rp. 5.000an aja Teman-teman bisa gunakan bedak ini Selain fungsinya sebagai bedak Juga bisa kita manfaatkan Untuk merawat wajah kita Biar terlepas dari masalah flek Ataupun udah hitam di wajah Namun selain dengan menggunakan Bedak tabur pipa ini Kita akan tambahkan dengan Bahan lainnya Biar hasilnya lebih maksimal Nah sekarang kita buat aja dulu ya Bahannya pertama Adalah bedak pipa yang tabur Nah disini teman-teman bisa gunakan Secukupnya aja Boleh untuk 1-2 kali penggunaan Dan aku gunakan 1 sendok Oke ini sudah Kemudian untuk bahan selanjutnya Teman-teman Kalau ada bisa tambahkan Dengan menggunakan jeruk Bisa jeruk lemon Atau jeruk nipis Nah disini aku akan gunakan Secukupnya aja Nah segini udah cukup ya teman-teman Jangan terlalu banyak Kemudian kita masukkan Air perasannya saja Kemudian kita campurkan Kedua bahan ini Sampai benar-benar Tercampur rata Oke setelah itu teman-teman Bahan ketiga yang perlu ditambahkan Adalah Air mawar Disini aku gunakan Air mawar yang herboris Teman-teman bisa gunakan Merak apapun Boleh air mawar pipa Atau air mawar herboris Seperti ini Untuk air mawar ini Teman-teman bisa gunakan Secukupnya aja Dan Air mawar ini Juga bagus ya Buat wajah Terutama bisa membantu Mencerahkan Dan juga Menghaluskan kulit Disini aku masukkan Kira-kira Sekitar Satu Sendok ya Oke setelah ini Kita aduk-aduk lagi Dan campurkan Semua bahan Sampai benar-benar Tercampur rata Semua Nah untuk tekstur Dari Bedak ini Jangan terlalu Keenceran ya Jadi ini teksturnya Udah cukup Segini Dan kalau sudah Teman-teman bisa Langsung Menggunakannya Nah jadi Teman-teman Bedaknya udah jadi Setelah ini Teman-teman bisa Langsung Menggunakannya Karena ini Bukan masker Jadi teman-teman Aman Boleh pakai Bedak ini Setiap hari Jadi waktunya pun Tidak terbatas Ya boleh Sampai Seharian Atau setengah hari Ataupun teman-teman Sampai malam juga Gak apa-apa Nah untuk perawatan Menggunakan Bedak ini Selain Murah Juga bisa Membantu Menyamarkan Masa laplake Ataupun Ritam di wajah Caranya Seperti biasa Kita menggunakan Bedak Jadi ini Jatuhnya Kayak bedak Cair gitu ya Teman-teman Atau kayak Fondation gitu Jadi teman-teman Bisa langsung Pakai aja Ke wajah Dan enaknya Teman-teman Kalau pakainya Pagi hari Aku lebih enakan Pagi hari ya Jadi Kita pakai Bedaknya Jangan terlalu Tebal-tebal juga Yang ringan-ringan Aja Tapi teman-teman Kalau pengen Dimaskerin juga Gak apa-apa Ditebelin ya Cuma untuk Pemakaian masker Mungkin teman-teman Bisa Gunakan Sekitar 30 menit Atau Tunggu kering ya Tapi Tapi Bedak ini Beberapa Menit pun Langsung Kering Sih Ini bisa Di Ratain aja Teman-teman Caranya Seperti ini Perlu Perlu diperhatikan Pula Karena Bedaknya Sudah aku Racik Dengan Menggunakan Kedua Bahan Tadi Jadi Mungkin Tidak Akan Cocok Di Semua Jenis Kulit Atau Hasilnya Akan Berbeda Pada Setiap Orang Nah Untuk Teman-teman Yang Cocok Boleh Meneruskan Menggunakan Racikan Bedak Ini Tapi Kalau Misalkan Tidak Cocok Di Wajah Sebaiknya Hentikan Saja Pemakaian Oke Dan Mungkin Cepan Sekian Video Kali Ini Semoga Tips Bermanfaat Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Selalu Support Channel Dan Yang Sudah Nonton Video Ini Sampai Selesai Maksim Banyak Pokoknya Jangan Lupa Terus Saksikan Channel Aku Isma Jahira Dan Nantikan Video-video Berikutnya Yang Lebih Menarik Dan Yang Lebih Bermanfaat Lainnya Mungkin Itu Selesai Isma Jahira Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tata 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 Terima kasih telah menonton!